hai 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 baik saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah robbilalamin sahabat subscriber dimanapun kalian berada yang tentunya panjang dengan masih dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin sahabat subscriber di kesempatan kali ini di video kali ini saya berada di UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat subscriber saya sedang berada di lahannya Masarjen kita melihat perkembangan tanaman yang ditanam kemarin di sini di gulutan ke yang tempoh lalu ditanam sama beliau ya sahabat-sahabat ya kita hari kedua ini melihat perkembangan tanaman di sebelah sana tentu hari ini Mas Arjen ini sakit ya sahabat-sahabat ya jadi tidak bisa kurang enak badan lah enggak bisa aktivitas kelahannya jadi di sini kita cuman melihat ini nanti dan nanti kita akan ke depan sana oke nah ini hari dua tentu banyak tanaman yang sudah tinggi seperti ini kacang dan juga tanaman banyak sekali yang disana itu sudah tinggi ya sahabat-sahabat ya tanaman keras peti ini makin lama makin subur dan pun sudah ada buahnya ya sahabat-sahabat ya dan juga di sini ini sahabat-sahabat ya saya lihat perkembangannya timunnya berhasil ini timun tuh oke nah ini beliau lah di depan sana sahabat-sahabat ya tadi saya sudah ngobrol santai dan juga ini saya meliput nah perkembangan apakah normal seperti saya dulu menanam timun ini atau seperti apa ya ya sahabat-sahabat ya bagus juga ini tanamannya ini timun ini dua-dua betul juga kemarin ada yang komentar eh gulutannya ini sebetulnya menghadap kesana itu sahabat-sahabat ya dari utara menghadap ke selatan tapi ini sudah terlanjur mungkin ada di belakang sana nanti akan dirubah eh dari utara menuju ke selatan oke nah ini tanaman beliau akan ngobrol-ngobrol di depan sana kangkungnya luar biasa makin lama makin tinggi-tinggi dan siflas ini baru ditanam ini buat ke selamat sore Mas Oke tentu disini kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sore hari ini di pemandangan di daerah transmigrasi luar biasa jadi tempat untuk cocok sekali untuk apa Cangkrok ya tapi bermakna tentu disini tadi Cangkrok bahasa apa Mas kenapa enggak turun ke lahan Mas untuk sementara kalau saya lagi kurang fit ya kurang fit badan ya kalau nurutin hati sih maunya tuh mau turun lahan tuh ya rasanya tuh kurang fit lah jadi lemes adanya kelemahan Oh begitu alhamdulillah sehat keluarga sehat semua sehat Oke dalam rangka Pak Cangkroan disini ya Iya sih habis bikin sumur Oh di depan situ di pas pinggir tempatan iya Oke rencana tapi mandi kalau disitu kan memang kalau pas enggak ada airnya susah sekali Mas ya saya jaga-jaga aja kalau pasang mati sebenarnya ya Jadi kalau pasang mati gampang aja ambil air gitu kan Iya karena kalau pasang mati itu mama di sungai keruh juga kan Iya itu juga kalau dalam Mas disitu kalau memang apa apa eh pasang mati itu airnya itu enggak sempat di depan rumah situ enggak nyampe situ airnya kalau pas air mati air mati Iya enggak sampai di sungai depan rumah sampai sampai cuman dangkal aja dia udah jadi apa lumpur itu naik semua akan kalau kita turun ke sungai kalau turun ke sungai untuk mandi itu lumpur itu naik semua jadi keruh beda kalau dalam kan sering banget ke main sini apa yang lainnya ya sepi ya mungkin ya Oke sedang mencari rezeki di luar jadinya untuk persiapan gimana gulitannya sudah jadi apa bertahap ya bertahap tapi saya lebih banyak sudah semakin banyak kalau saya itu kebalikan ya sama orang lain kalau orang lain itu nih kalau menuruti kata hati itu pengennya turun ya kalau saya itu menuruti kata hati berbahan tapi karena ya itu enggak bisa hidup kayak gitu kan Oke jadi kita harus tetap apa ya turun gimana pun caranya harus kita turun langsung kembali mas go on hidup itu harus terus berlanjutkan Iya betul-betul cuaca mau turun hujan di malam mungkin ya turun hujan ini ya kita dipakai tidak hujan disini enggak kemarin malam kemarin malam saya lihat tadi mas Sarjan dibelakang situ timunnya sudah mau dipersiapkan dan untuk itunya apa lancaran 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 itu nanti sudah tinggi kok sekitaran 10 cm lah itu tadinya tapi hampir itu berarti iya ya ya cepat itu harus dikasih itu kan siapa tahu nanti kalau sudah dia itu anu tinggi takutnya nanti enggak bisa naik apa gimana ya ya paling nanti persiapan tuh sambil cari inilah batang-batang pakis itu kan Iya batang-batang pakis tinggi kalaupun udah kering itu kan kuat juga asalkan yang bagus loh ya jangan yang kropos bagus tahan juga kalau masalah misalnya apa enggak rupuk kena angin misalnya pas waktu lebat-lebatnya daun misalnya atau buah ya kita coba jangan kasih satu lah kasih dua lah kan mudah-mudahan tapi tanahnya sampai kan tadi dua-dua kan itu tanamnya iya bagian ada yang dua dua-dua nanti merambatnya nggak bingung dia ada yang kesana ada yang kesini apa bisa kalau yang ini ada dua kemungkinan bang itu jadi mungkin bisa pakai piang pinggir terus tengah tali ataupun kalau misalnya ada waktu ya kesempatan ya kita cari ini yang agak kuatkan lancarannya itu gitu oke anu mas banderang ya jadi ini nanti kapan kita pergi keluar hahaha kita jalan-jalan jalan sekalian ngapain hehehe enggak lah jadi sebenarnya mohon maaf motong sedikit sebenarnya eh apa ya saya itu lagi merencanakan sesuatu gitu jadi eh merencanakan apa sedikit-sedikit mau berkonten karena bikin konten oh betul cocok itu cuman ya apa ya oh ya sebenarnya ada sih sudah terbesit dalam pikiran itu cuman saya lagi memikirkan konsepnya gitu jadi mungkin eh seputar apa ya tentang eh yang yang jelas konten itu akan berisi eh idealisme saya sebenarnya bukan edukasi jadi eh konten itu akan berisi idealisme saya dan ekspresi kejolak jiwa saya gitu ya kalau ada faedahnya ya bonus aja sih Iya jadi mungkin eh ya sedikit mungkin tentang aksi-aksi tertentu gitu kan terus apa baca-baca ada puisi terus cover lagu nah mungkin sedikit tentang pertanian gitu nggak tahu lah nanti mengalir aja kata saya lihat kok sayangnya memikirkan sesuatu gitu loh kalau memikirkan sesuatu itu kayak berdangan-dangan kayak apa ya kayak memikir apa nih kayak ngelamun memikirkan hutang yang karena hutang yang masih pun saya juga banyak hutang juga enggak sih jadi gini jadi eh sebenarnya anak trans itu sebenarnya itu apa tertarik untuk bikin YouTube itu sebenarnya mau menyampaikan pesan sih sebenarnya sekarang itu transmigrasi itu keren gitu enggak 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 kayak dulu sekarang lalu itu transmigrasi bisa jadi youtuber bisa jadi bahkan bisa jadi youtuber bisa jadi public figure gitu jadi enggak enggak melulu harus kena lumpur gitu ya walaupun lahan itu terurus tapi enggak melulu harus kita itu kerjanya di lahan kerja sampingan sekalinya kerja sampingan di PT misalnya kayak gitu itu kan udah old school transmigran old school jadi kalau sekarang itu itu zaman sekarang itu saya ingin menyampaikan pesan bahwa kalian itu enggak usah ragu kalau mau keluar atau ikut transmigrasikan jadi disini tuh terbuka jadi lu transmigrasi tapi tetap bisa mengekspresikan seni bisa bahkan bisa jadi youtuber gitu yang yang ya tentu tahu lah zaman dulu mana bisa kan nggak bisa zaman zaman old sekarang jaman apa ya milenial milenial ya oke seperti Anu kayak style-nya Mas Arjen ini kan jaman milenial hahaha berlatih berkarat hahaha ya Mas Arjen ya oke menurutnya apa ya berenang di sungai penuh buaya gitu tahun nanti ada apa komentar disitu kan siapa tahu disitu masukkan nanti dilihat apa komenternya nanti Mas kontrol cocoknya di konten apa ya tapi banyak yang menyarankan kemarin berburu gitu kalau berburu itu sebenarnya bukan konten anti mainstream ya itu sekarang udah jadi konten yang umum gitu Nah saya itu selalu apa ya orangnya itu gimana ya saya itu selalu berusaha keluar dari arus utama gitu jadi bikin sesuatu yang mungkin berbeda bukan berbeda apa eh secara global hal tapi Oh kan gini loh jadi orang itu kalau transmigrasi itu Oh kok kalau konten pertanian misalnya begitu atau tentang trans misalnya gitu Nah kalau saya mencoba untuk keluar dari arus itu di luar dari bidang keluar dari arus itu ya walaupun nanti mungkin adalah sedikit-sedikit konten tentang pertanian cuman eh mungkin enggak fokus disitu ya jadi lebih ke ke apa ya ke seni aja seni sama olahraga sih kalau ya Nah olahraga itu bentuknya apa ya mungkin aksi-aksi tertentu lah gitu enggak tahu apa nanti oke cocok karena disini kan peluangnya masih besar sekali kan untuk eh mungkin di Jawa ya sudah sempit lah kalau di Jawa ya tapi kalau di Kalimantan sini kan siapa tahu di sini kan banyaklah kayak berburu-buru di sungai-sungai sana kan binggir-binggir sungai ya sana gitu cocok betul kan kalau berburu ya anjeninan punya anu apa apa tembak ya kalau bahasa Indonesia tembak senapan 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 itu korupsi dari bahasa Belanda senapan 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 jadi sebenarnya bukan asli kata bahasa Indonesia sih kalau bahasa Indonesia itu bahasa-bahasanya itu bedil bedil Oh iyalah depan-depan situ banyak apa ya biawak apa tembak ya cuman mungkin untuk konten berburu itu enggak terlalu banyak juga mungkin ya mungkin sekali dua kali sih lebih ke ini aja ke seni sama olahraga disini sama olahraga ya kayak pindah raga ya Oh enggak ya mungkin berenang gitu tapi di sungai misal kayak gitu terus andaikan panjen dengan berenang di sungai ini viralnya hahaha gimana mas Arjun sebenarnya direncanakan tapi nunggu pasang mati jadi nanti kita tunggu ya sempet-sempet ya sempet-sempet berkejutan dari Mas Bondreng dan Pak apa Mas Arjun tentang mengelolaannya dan di sini di bidang tentang apa seni dan apa lagi dan olahraga olahraga walaupun dikemas dalam nuansa yang berbeda jadi enggak melulu misal ikut turnamen apa gitu ya enggak gitu olahraga tapi intinya adalah pemotivasi seseorang itu untuk mencapai sesuatu kalau punya tekad dan niat itu semua bisa terjadi sih semua bisa tercapai nah di apa dikemas dalam eh itu tadi ya aksi-aksi tertentu kealanan di Master Lim sebenarnya saya itu mikir juga gitu mikirnya apa mikirnya oh karena aksi-aksi tertentu aksi-aksi itu pasti ada apasnya itu tadi tapi enggak apa-apa sih tapi eh yakin aja sih ya iya orang itu kalau apa ya ini sedikit ngalor ngidul jadi orang itu kalau mau apa mau apa situ enggak enggak selalu harus di jalan Kak selalu harus pas ngapain gak orang di kamar mandi aja kalau mau ngapas-ngapas gitu betul jadi manapun tempat ya ya tunggu ajalah nantilah semudah-mudahan memberikan kejutan yang luar biasa dan selamat atau apalah yang enggak yang kejadian yang enggak enggak terapa yang tidak diinginkan itu jangan serjadian begitu tentunya di lokasi ini kita menemukan kejutan atau kita bisa mengobrol dengan panjenengan luar biasa ide dan karyanya itu di luar dari pikiran saya satu lagi sebenarnya ada banyak tulisan-tulisan saya tentang sair-sair tentang puisi tentang cerpen-cerpen gitu yang sebenarnya ada sih di rumah itu cuman saya berusaha mengeksposnya itu lagi memikirkan bagaimana mengemasnya itu untuk disuguhkan biar menarik itu gimana sih tapi sudah dikaren di kayak buku kau udah-udah itu semenjak SMA saya menulis semenjak sekolah sekarang enggak salah SMP saya mulai menulis itu itu memang sebagian ada yang hilang tentang apa itu tentang diari panjenengan eh apa ya tentang kehidupan sebenarnya banyak-banyak apa petani ini enggak enggak sebenarnya itu hanya-hanya berisi gejolak jiwa aja jadi gejolak jiwa saya gitu yang saya tuangkan ke situ ya mungkin untuk di ya mungkin terserah lah yang punya konten ya mungkin atau kalau di konten ini mungkin saya akan sumbangkan satulah untuk dibacakan oke nah untuk untuk keseluruhannya mungkin nanti di konten saya oh iya betul lah dan ini mungkin saya sumbang satu sih untuk dibacakan oke nah ini jatuhnya janji ya cuman saya enggak kayak enggak kayak apa enggak kayak orang-orang atas ya janji-janji doang gitu jadi kalau janji itu ya udah ada gitu ya oke nanti kita main di rumah kan di dirimauan jaringan iya oke oke Mas gondrong rumah sarjan mudah mudah-mudahan cepat sehat dan normal panjang juga sehat selalu Mas gondrong dan nanti kita ketemu apa yang dijanjikan tadi ya buat penasaran doain aja saya bisa merealisasikan semua itu itu sudah ada dan sebenarnya tinggal ya doakan aja saya nggak kayak politisi kan cuman janji-janji doang gitu oke jadi terima kasih nanti kita ngobrol lanjut lagi oke terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya dan semoga pancenengan tidak pernah bosan-bosan melihat konten kreator di daerah transmigrasi dan juga melihat perkembangan yang di daerah Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat saya sekitar ini sudah mulai pasang mungkin nanti dia sampai malam naik ya sahabat-sahabat ya ya saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Sumberan mengaparkan Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!